Oke halo teman-teman semua, selamat datang kembali di RW Channel Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan Viva 20 Online Season ya Dan gue udah ngebaca komen-komen dari kalian Oke akhirnya gue memutuskan untuk memilih salah satu klub yang juga beberapa kalian request Dan klub ini adalah Atletico de Madrid Ya jadi mungkin beberapa hari terakhir ini Klub yang gue mainkan itu beberapa klub yang udah pernah gue mainkan juga di Karinmot dan juga di Master League ya Salah satunya ada Barcelona kemarin Terus abis itu gue juga mainin waktu itu pernah Manchester United ya Waktu awal-awal dan sekarang kita coba ke Atletico Madrid Mudah-mudahan Atletico bagus ya Karena memang kan squadnya juga udah lumayan nih Ada Joe Felix, ada Morata dan lain-lain ya pastinya ya Nanti coba kita lihat dulu sama-sama ini Oke gue kayaknya lebih prefer turunin Diego Costa sih Morata nanti aja di babak kedua ya Terus abis itu pemain tengahnya Waduh gue jujur kangen banget sih pake Atletico Madrid ya Karena udah lama juga gue gak main pake Atletico Madrid nih Waktu itu wah gue inget banget ya ada Carlos Isaac ya kan Pemain-pemain Akademinya ada siapa lagi waktu itu Beberapa pemain Yota Akademinya udah pada cabut juga ya Yang masih tersisa cuma Carlos Isaac loh Waktu itu perasan ada lumayan banyak deh pemain Yota Akademinya ada Moleho gitu-gitu pada kemana ya Wah gua gak tau sih udah-udah udah pada cabut Mungkin pada dipinjemin kali ya Oke Saul harusnya di tengah aja Terus Thomas partai kita ganti ke Thomas lemar Untuk left back Ya sepertinya left back sini aja Renan Lodi ya Usianya berapa sih dia Oh 21 masih muda banget Ada 3 pier juga yang baru gabung ya Musim lalu ya kalo gak salah Oke Sip Ini line up yang akan gue turunkan Gue gak tau kita bakal lawan siapa Tapi kita coba searching aja dulu ya by the way Oke Seperti biasa Dalam hal mencari lawan Ini tampaknya agak lumayan lama Jadi sepertinya gue bakal cut dulu videonya Seperti kemarin ya Seperti video-video gue yang biasanya So nanti kita ketemu lagi Kalo udah ketemu lawan yang akan kita hadapi ya Bye guys Oh gak jadi Ternyata cepet Ternyata cepet Karena ini juga gue record hari minggu pagi ya Jadi mungkin banyak yang main cuy Oke Bagus lah kalo gitu Waduh Oke Ya Juggling Oke Mudah-mudahan gak lag ya Internetku Ayo lah kerjasamanya Terkadang tuh Koneksi internet tuh bisa jadi Apa ya istilahnya ya Koneksi internet itu adalah Sesuatu yang membantu Konten creator atau youtuber ya Tapi terkadang bisa juga jadi boomerang loh Kalo internetnya lagi ngadat Kalo internetnya lagi Gak bagus Oke Ini kita akan menghadapi Manchester United Dan kita akan bermain langsung dari Old Trafford Semoga kita yang menang Dan uniknya United pake Baju hitam ya Pake Jersey kedua ya Kedua apa ketiga nih Ketiga sih kayaknya Oke Whatever lah Langsung aja kita mulai Ini dia Babak pertama antara Manchester United Versus Atletico de Madrid Let's go Oke Keliatannya Agak sedikit Lag sih ya Oke Tapi gak juga sih Koke Koke Steal Koke No Bagus banget Koke Pergerakannya Yang jadi kapten Koke ya sekarang ya Dan itu sesuai loh Sama kayak Apa Prediksi gue pada saat itu Ngelatih Atletico Madrid Kan Waktu itu masih ada Ini ya Si siapa Philippe Eh Bukan Philippe Lewis siapa waktu itu Kapten utamanya Kapten utamanya Atletico Aduh lupa gue Pokoknya sebelum Oh ini Aduh siapa ya Beck Kalau gak salah Stefan Savick Bukan Bukan siapa ya Satu lagi ya Oh Diego Godin Itu dia Diego Godin Terus abis itu Diego Godin Di current mode Gue jual Dan itu pas banget Ternyata Diego Godin juga ternyata Pindah Di Real life nya Ke inter ya Pada saat itu Dan akhirnya gue Memutuskan untuk Apa namanya Menjadikan Koke Sebagai kapten Pada saat itu Dan waktu itu Di real life itu Koke belum jadi kapten ya Jadi Waktu di current mode Gue jadikan Koke sebagai kapten Dan ternyata beberapa Satu tahun kemudian Ternyata Koke beneran Jadi kapten utamanya Atletico Jadi bener-bener Prediksi gue Pada saat itu Tepat banget sih Oke Thomas Lemar Berikan ke Johal Felix Johal Felix Passing ke Lemar lagi Oke Still lemar Berhasil Gue cek satu pemain tadi Lemar Berikan ke Johal Felix Diego Costa Menyelesaikan Menjadi goal Dan ini Diego Costa Rambutnya udah Pendek lagi ya Apa masih sama ya Gue gak tau sih Gue gak ngikutin ya Costa sekarang Tampilannya gimana Oke 2-0 Score sementara Yang fans United Pasti pada Nge-dislike nih Yakin gue Karena Tim jagoannya lagi Dikalahin sama Atletico Madrid Tapi Gue berharap sih Jangan ya Jangan di-dislike dong Kalau bisa di-like Terus di-comment Siapa tau nanti Next Kita pake United lagi kan Oke Lodi Berikan ke Saul Thomas Lemar Oke Diego Costa Cakep Anggel Korea No Saul Lemar Saul Tahan dulu Bagus Oke Hope Felix Saul Zigo 3-0 3-0 Gimana ini Gue takutnya Kalau gue ngebantai dia Terus dia Nge-close videonya Gimana ya Ntar kalau dia Nge-close videonya Udah deh Selesai dong Video kita Gak Gak sampe kelar Pertandingannya Apa kita main Satu pertandingan lagi Nanti Liat aja nanti ya Mudah-mudahan sih Gak di-close Sama dia Hope Felix Berikan ke Lodi Coba crossing deh Oke Bruno Fernandes Udah dapet real face belum tuh ya Bruno Oke Diego Costa Bagus banget Anggel Korea Costa Masih dapet ternyata Diego Costa Oke Scott McTominay Martial Oke Berbahaya Martial Mundur 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 Daniel James Oke Anthony Martial Oke Akhirnya kebobolan kita Oleh Bruno Fernandes Gak apa-apa Gak apa-apa Kita kasih satu gol ya Oke Bruno Udah Eh Kayaknya itu bukan Real face Bruno deh Belum ya Belum dapet real face ya Kayaknya Oke Dan ini juga Diego Costa Tampilannya kalau dari jauh agak aneh sih Rambutnya terutama Kalau dilihat dari Dari kamera sini ya Oke Aron Wan Bisaka Oke Koke Korea Koke Korea McTominay Fred Bruno Fernandes Scott McTominay Anthony Martial Berikan ke Marcus Rashford Wah gak dapet Hampir Gue kira masuk loh itu Oke Yano Black Berikan ke Filipe Oke Koke Trippier Diego Costa Berikan ke How Felix Still Felix Oke Dapet Lemar Yo Felix No Kena tiang Aduh Martial Bruno Fernandes Berikan ke Luke Shaw Oh berbahaya ini Anthony Martial sendirian dong Gak ada yang bisa Cover dan Kebobolan lagi kita guys Oke Menarik Bahaya Ternyata Manchester United Oke Tunggu bentar Bentar ya Ini gue mau Pint Ya 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 Sorry Sorry Kalau main online tuh Gak bisa di close Gitu Gitu aja ya Ya Jadi kalah Ya ampun Padahal kita udah menang loh Ya Gak seru deh Aduh Ini enggak Ini tuh gue mau ngatur ini loh Apa Kan gue lagi download ya Lagi download Pass Karena kemarin gue baru install ulang komputer guys Tuh Gue mau ngecek doang gitu Tinggal berapa jam lagi Aduh Ada-ada aja deh Aduh Yaudah Sorry banget ya Ini guys ya Kalau gitu Kita coba searching Pemain lain lagi Aduh Gimana nih Hoki tuh dia tuh Tiba-tiba gue keluar Ya Yang menang dia lah Pasti Aduh Sayang sekali guys Yaudah lah Kita searching for opponent lagi ya Ya Ampun Sayang banget Padahal kita udah 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 unggul gitu loh 3-2 Ternyata gak bisa ya Kalau lagi main online gini Terus gue coba Keluar sebentar Gitu loh Keluar dari gamenya Itu langsung disconnect Jahat juga EA Sports Kayak mudah-mudahan gak lama nih Aduh Padahal lagi seru-serunya ya Sayang banget Dan pertandingan Gue yang tersisa tuh Tinggal 2 lagi Susah sih Dua-duanya ini harus menang loh Kalau mau lanjut ke Divisi ke 7 ya Aduh Aduh Salah gue Oke Langsung dapet Cepet ya Tapi ya Karena memang Sekali lagi ini hari minggu Jadi Lumayan banyak yang main Aduh Aduh Sayang banget sih Dan kita belum tentu ketemu United lagi ya Bisa aja ketemu Siapa misalnya nanti Juve Juve mungkin Eh gak ada Juve ya Piemonte ya Masa Piemonte lagi Jangan loh Kita udah dua kali ketemu Piemonte Soalnya Di online season ini Oke Kayaknya ketemu Barca deh Iya bener ya Iya bener banget Kita ketemu Barcelona Dan kita main di Kandangnya Barca Dan ini Dia langsung Ini loh Langsung mulai Kayaknya jago nih dia nih Kelihatan dari Pergerakan Cara mainnya ya Tapi gak apa-apa lah Kita coba lah Atletico kan terbiasa dengan Formasi defense nya ya Jadi Kita juga harus Coba Untuk defense Dengan baik Apalagi lawan yang kita hadapi Adalah Barcelona Oke Sergio Roberto Antong Griezmann Ketemu mantan klubnya Nah ini bisa jadi judul lagi nih Antong Griezmann Ketemu mantan klubnya Tapi dari kemarin Judulnya itu mulu Padahal tadi Gue udah lumayan kepikiran loh Kalo ketemu MU gitu kan Gue mungkin bisa Kasih judul Dua mantan Klub Dari pelatih ini Bertemu gitu Ya basically itu Gue gitu kan Gue pernah ngelatih MU Pernah ngelatih Atletico Dan ini Griezmann Kencang banget larinya Oke Good save By Jan Oblak Hampir aja Griezmann nyetak gol ke gawang mantan Kalo sampe Griezmann nyetak gol Mungkin itu judul videonya Griezmann mencetak gol ke gawang mantan Sama kayak ini Pas Real Madrid Ronaldo ya Oke Jan Oblak Coba dia Langsung Serangan dari belakang Good job Koke Berikan ke Saul nih Gwes Saul berikan ke Ho Felix Oke Felix Felix larinya kurang kenceng Tapi gak apa-apa Bagus Oke ini dia Thomas Lemar Let's go Thomas Lemar No Kesave dong sama Tersteggen Oke corner kick buat kita Dapet Waduh gak Sip Koke Ho Felix Final shot Ah Kelan banget Oke Vidal Waduh Messi Bahaya banget ini Mundur guys Mundur guys Yang kenceng larinya dong Oke Untung ngelantur dia ngopernya Wah ngeri sih sumpah Dia ngepress kita banget gitu loh Tuh 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 Kalian lihat sendiri ya Cara dia ngepress Oke Anggel Korea Cakep Diego Costa Kembali ke Anggel Korea Disana bagus banget Anggel Korea Passing ke Diego Costa Costa berikan ke Ho Felix Namun berhasil dipotong tadi bolanya Oke Oke gak dapet Nope Sabar Oke good Come on Atletico Koke Aduh Kepotong bolanya Aduh Messi Ah bahaya ini Wah bahaya udah kosong banget itu Aduh Kebobolan juga guys Osman Dembele Berhasil nyetak gol Kelihatan sih Dia emang keliatan Jago banget mainnya Terus ditambah pake Barca lagi kan Kemarin aja kita pake Barca aja menang gitu loh Saul Oke Diego Costa Asing ke Koke Bagus Costa Ah elah Terlalu buru-buru cuy Gimana ya Gue mesti dapet goal soalnya Oke Messi Wah gokil itu crossingnya Gimana tuh caranya crossing kayak gitu ya Kiron 3PR Oke Diego Costa Sabar Astaga Kebaca loh Oke Oke good Job Felix Saul Offset kah? Jangan dong Eh offset bener Kalau Di real life terakhir Barcelona lawan Atletico Menang siapa ya guys? Kalian yang tau bisa komen di bawah dong Gue Udah lama juga gak ngikutin La Liga ya Jadi gue gak tau Apa Terakhir tuh Lebih jago mana gitu Antara Atletico Barca sama Real Madrid Bahkan jujur aja Kalau boleh jujur ya Gue Gak tau gitu loh Peringkat 1 sementara La Liga sekarang Itu siapa? Real Madrid apa Barca ya? Kalian bisa komen di bawah juga itu Yo Felix Oke good Come on Diego Costa Bisa Diego Costa Telat lama banget Nendangnya Gue udah pencet kotak Dari kapan tau loh itu tadi Barusan Ayo Ayo Saul Come on Diego Costa Ah salah Ngopernya lagi-lagi Kenapa stick gue gitu ya? Padahal gue Ngarahinnya ke bawah kiri loh Tapi malah Ke kanan Ngopernya Ayo 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 Untung aja Jan Oblak Ayo let's go Oke Passing ke Joe Felix Come on Felix Sabar Oke good Angel Korea Bagus Felix Aduh Dribblenya Why Kenapa kayak gitu dong Wah gila Suarez dong Kontrolnya Kok bisa gitu guys Griezmann Sengaja banget dia Ngover ke Griezmann Biar bisa ngegoldin Tau banget gue Tau banget gue Biar bisa jadi judul Di video ini coy Griezmann Nyetak gol Ke gawang mantan Nah udah gitu Aduh Harusnya udah bener Tadi kita lawan MU aja tuh Gara-gara Kesalahan dari gue Jadi kita malah Ketemu Barca deh Soalnya yang lawan MU tadi Kita posisinya lagi menang gitu ya Jadi harusnya Lebih mudah Untuk dipertahankan Ketimbang ini Kita mesti ngejar gol Ah elah Tau aja lagi Padahal dia diem gitu loh Oke Cakep Bagus Balik Sabi Let's go Tomas lemar Astagfirullah Si terstegen ya Batu banget Jadi keeper Bener-bener Susah banget Buat di Ini Oke kita lanjut Ke babak kedua Tapi emang asli Susah banget sih Barca tuh ya Pemain-pemainnya tuh Enak banget Kalau buat Main FIFA Kayak gini tuh enak Dikendaliin ya Kalau Atletico kan berat banget Jadi mesti pelan-pelan Kita sebenernya Gak boleh nyerang Kalau pakai Atletico tuh Kalau bisa bertahan Mainnya Dapat satu peluang aja Cukup Alamak Ada miss communication Tadi Tuh ya Kencang sendiri udah Offset tapi sih Oke Oke good Costa Cakep Ah Ketahuan Cara gue nyerang tuh Udah ketahuan guys Dembele Kan Dembele udah Terlalu OP Sendirian tuh Kencang buat larinya Gak bisa kekejar dong Eh buset dah Kagak bisa ngejar gue Sama sekali 3-0 udah Oke Asli loh Padahal tadi kita lawan EMU menang loh Aduh Oke Gak apa-apa ya Kalah menang Udah biasa Good Koke Aduh Telat lagi Ngopernya Aduh Dan satu hal sih Defensive line-nya dia Kayaknya gak setinggi Kita kemarin ya Jadi pemain-pemainnya Pada apa ya Pada disiplin gitu loh Di belakang Kalau Yang kemarin Yang gue pake tuh Barcelonanya Itu defensive line-nya Tinggi banget Makanya sekali serang Bisa kebobolan Kita cepet gitu loh Tapi ini Kayak Pemain-pemainnya Gak terlalu tinggi Defensive line-nya Kayaknya emang udah Diatur sama dia sih Dan dia juga Udah sadar ya Sebagai fans Barca Itu Adalah suatu kelemahan Sebenernya Oke Grizzly Ah Kayaknya dia mau nyetak gue lagi Si yakin gue Pelanggaran kan Banyak gaya Sumpah si Grizzly Udah pake Grizzly lah Jangan Messi Pasti Pasti diganti nih Liat Percaya gak Lama deh dia Oh enggak Dia tetep pake Messi Ternyata Nendangnya kemana Bos Oke Tuh kan Aduh Depress banget Mainnya Oke Lemar Ya ampun Gak ada yang ngambil dong Oke Ya Kelar sih Waduh Untung aja Sebenernya masih ada waktu sih guys Untuk Coba Apa namanya Yah Yalah Untuk Bisa nyusul mereka Cuma masalahnya Susah Lawannya Dan dia kayaknya udah ahli banget Udah hatam dia pake Barca Oke Jom Felix Aduh Staga Si Pike Pike Ah banyak gaya nih Messi nya nih Temas lemar Let's go Lemar Oke Astaga Costa Pelan banget Tendangnya Gitu pemain dulu deh Walaupun sebenernya gak guna sih ini juga Tapi gak apa-apa Morata Thomas Partey maybe Satu lagi Siapa ya Llorente Herrera Versaico Llorente Jangan Center back deh Jimenez Gantiin Filipe Oke Malah jadi kalah dua pertandingan kita Gara-gara kesalahan tadi Yang pas lawan MU Aduh 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 Sundulannya Peang P yang palanya nih Si Felipe Eh Ya Felipe Oke 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 Thomas Partey Lambat juga Ternyata Perasaan dulu gue pake Atletico enak-enak aja deh Karena lawannya Barca sih Emang bener Oke Oke Oh Felix Morata Oke Bagus banget Shooting Ya ampun Terstegen Terstegen Makannya apa sih ini orang Kebanyakan makan sarung tangan kayaknya dia Berapa pak Eh Dih pelanggaran lo Wasit Wasit Oke Morata Oh Felix Ah Kenapa gitu dah Maksud gue tuh gue tahan dulu tadi bolanya Kenapa malah ke upper Offside lah Oh offset lagi Hmm Ayo Oke Morata Let's go Cakep Morata Come on Alvaro Morata Akhirnya Susah banget Tadi-tadi mau golin aja At least nyatak satu gol aja kita Nah gitu dong Shooting tuh kayak Morata Ayo Greasy Wah Dia udah 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 kayak Dih pelanggaran apa deh Pelanggaran lagi Gue tampar nih Wasit Ayo Cepet larinya Ayo Terus Kuat Bisa Ayo Masuk ke dalam kotak penalti Berikan ke tengah Ya elah Diambil sama si Jordi Ya bunuh diri dah lu Sip Bagus Jadinya gak ke bantai gue Good 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 Gue demen Atletico Ngegoolin nih Pasti nyesel banget ya Kalo sampe kita ngegoolin Oke Itu dia full time whistle Selamat buat Barcelona Oke ini Kita Stuck di Divisi delapan Kita lihat dulu Peluang-peluang yang tercipta ya Ada Osman Dembele Ini dia Goal pertama Bola rebound Goal kedua Sengaja banget dia Emang Ngasih ke Griezmann Biar dia nyetak goal Si Griezmann Kemudian kembali Osman Dembele Lagi-lagi bola rebound Goalnya Oke Penyelamatan Terstegen Ini juga gue kesal banget sih Sama Terstegen nih Aduh Costa juga nendangnya Kayak ini sih Oke Ini satu pulang juga Bagus banget Tapi kesave lagi-lagi Dan akhirnya goal yang ditunggu-tunggu Datang juga Dari Alvaro Morata Bagus banget sih itu goalnya sih Itu baru striker ya Tenang Kode depan gawang tuh tenang Gila itu curve-nya bagus banget Sumpah Curve-nya bagus banget Itu keeper manapun Kayaknya susah buat nepis sih Nah ini Goal Goblok Bisa dibilang Kayak gapapa Bagus Kayak gitu aja Kayak deh tadi Oke Jadi yaudah segitu aja guys Untuk video kita hari ini Terjadi cukup banyak drama ya Dari mulai tadi gue salah pencet Terus akhirnya disconnect Dan jadinya kalah hasilnya Pas lawan MU Terus abis itu Kita ketemu sama Barca Terstegennya bunuh diri Griezmannnya Takgul Ya cukup banyak sekali sih Experience yang kita dapet hari ini ya Oke jadi mungkin segitu aja dulu guys Untuk video kali ini Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton dari awal sampai habis Semoga kalian suka Dan kalian enjoy nontonin videonya Next Kalian bisa komen lagi Di kolom komentar Kira-kira gue pake klub apa ya Karena kita masih stay nih Di divisi ke delapan ya Mudah-mudahan Series ini bisa terus berlanjut Sampai mungkin Gue ke divisi satu nantinya ya Mudah-mudahan Jadi kita sama-sama kawal lah Semoga gue bisa Sampai divisi satu juga kan Nanti berkat kalian juga Yang udah milik klub kan Untuk yang gue mainkan Di series online ini ya Jadi oke segitu aja dulu guys Sampai ketemu lagi Di episode yang berikutnya Bye guys Thank you and Aupa Atleti Gue sampe mikir tadi Ininya Atletico apa ya Apa namanya Sebutan Sebutan klubnya Aupa Atleti Ya itu lah Gue lupa Oke Bye Yah Salah pencet Ayo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax